Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah tim Dayung Jawa Barat menetapkan target ambisius dengan mengincar 21 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024. Target ini setara dengan hampir setengah dari total 42 nomor yang akan dipertandingkan cabang olahraga Dayung pada PON kali ini. Keberhasilan tim Dayung Jawa Barat merebut 20 medali emas pada PON ke-20 Papua tahun 2021 memberikan keyakinan bahwa target 21 medali emas di PON 21 Aceh Sumatera Utara bisa tercapai. Indikator lain yang membuat tim Dayung Jawa Barat perceh diri yaitu hasil babak kualifikasi PON 21 pasalnya tim Dayung Jawa Barat berhasil menjabat 21 medali emas. Manajer tim Dayung Jawa Barat Alia Meidina mengatakan para atlet dalam kondisi siap tempur dan bersemangat untuk mewujudkan impian Jawa Barat meraih hat-trick. Tim Jawa Barat diperkuat oleh 44 atlet yang akan turun di 42 nomor pertandingan. Gimana persiapan untuk cabang olahraga Dayung sendiri di Aceh ini? Persiapannya kita sudah maksimal mendekati 100% dari mulai peralatan, atlet, dan sumasarana dan prasarana yang difasilitasi oleh PONI sudah semua di sini. Bawa berapa atlet di sini, berapa nomor, terus juga bawa berapa perahu di sini? Kita bawa 44 atlet mengikuti 42 nomor dan perahu sekitar 50 perahu. Cabang olahraga Dayung sendiri akan bertanding dari tanggal berapa hingga tanggal berapa? Tanggal 2 sampai tanggal 17. Mulai dari pertama kita canowing dulu, kemudian slalom, diikuti langsung rowing. Slalom rowing juga ada rowing postal yang di laut, yang terakhir adalah dragon. Sebagai persiapan, tim Dayung Jawa Barat telah berlatih di venue Dayung di wadu keliling Indragiri Aceh Besar selama 4 hari untuk beradaptasi dengan cuaca dan lintasan yang akan digunakan. Alia pun menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala yang signifikan.